Seorang balita perempuan bernama Valia yang baru berusia 1 tahun 3 bulan meninggal dunia. Valia diduga menjadi korban malah praktik akibat pemberian antibiotik. Valia Ravani Belegur berusia 1 tahun 3 bulan. Rabu minggu lalu, Valia dirawat 1 malam di rumah sakit awal Bros, kota Bekasi, Jawa Barat karena dehidrasi ringan. Kamis ia sudah diperbolehkan pulang. Sebelum pulang, Valia mendapat suntikan antibiotik. Setengah jam usai disuntik, Valia kejang dan mengalami pembengkakan di tubuhnya. Sejak itu, ia dirawat di ruang perawatan khusus bayi. Setengah 4, saya sampai di rumah sakit. Saya lihat anak saya sudah biru. Beru-beru? Udah biru. Tangan sudah dingin. Badan dingin. Terus bercak-bercak merah. Terus, sudah hampir kehilangan kesadaran. Kok bisa begini? Tadi terakhir itu dikasih obat. Katanya antibiotik. Bah, kalau begini berarti antibiotiknya ada masalah nih. Saya nggak cocok nih sama antibiotik. Orang tua Valia menduga ada tindakan di luar prosedur yang dilakukan tenaga medis di rumah sakit ini. Yaitu penyuntikan antibiotik Trisevin tanpa meminta persetujuan keluarga dan tanpa melakukan tes terlebih dulu terhadap Valia. Minggu pagi Valia mengembuskan nafas terakhir. Balita ini dimakamkan di pemakaman Keranji, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dugaan adanya malpraktik dalam kematian Valia membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI Kota Bekasi, Senin mendatangi rumah sakit awal bros. KPAI meninta penjelasan terkait kematian Valia. Dengan kematian persoalan ini diserahkan kepada tim untuk menangani, termasuk tadi ada pertemuan di-intest dengan ID dan IDAI, juga via manajemen rumah sakit untuk berkaitan dengan kasus ini, mudah-mudahan hasilnya secepatnya dirilis kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa persoalan ini tidak perlu ada yang disembunyikan. Kalau memang benar, ya rumah sakit ini dinyatakan benar, tidak salah dengan masalah penanganannya. Apabila ada penanganannya yang salah, harus dikenakan sasiswa dengan aturan yang ada. Pihak rumah sakit saat ini masih menelaah adanya dugaan malpraktik terhadap Valia. Kasus ini lagi dikelaah di gunung manajemen, dan kita cukup kompratis terhadap kasus ini, dan ada jembatan juga ada di dinas ini. Jadi bukan kamu menyesal yang diutur, menurutkan status seperti ini. Pihak rumah sakit sudah membentuk tim khusus untuk memenuhi panggilan Dinas Kesehatan Kota Bekasi terkait kasus ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.